Hai sinopsis Zenitron aluri hati di SCTV malam ini 11 Oktober 2021 episode 47 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sobat AWM dimanapun kalian dan berada semoga kalian sehat semuanya ya berjumpa lagi dengan saya yang menghadirkan berita terbaru seputar sinetron aluri hati dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa tekan tombol subscribenya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini dari sini saya akan menceritakan alur cerita seputar sinetron aluri hati tentunya hanya di SCTV Selamat menonton ya guys dan terima kasih Nah di awal scan kali ini saat itu Dinda terlihat sedang teleponan dengan Jane mereka berdua nampak membahas tentang Jane yang akan segera menikahi Agnes Dinda disana terlihat sedih apalagi mengetahui kalau Jane akan segera menikahi Agnes demi Farah bisa menikah dengan Gilan di sisi lain Sandi pun menguping dia tahu kalau tidak teleponan dengan Jane Sandi merasa tidak ada perasaan kepada jen yang lalu mengatakan kepada Dinda jika gak ada pilihan lain jen pun harus menikahi Agnes biar adiknya yang hamil dinikahi oleh Gilan yang disini gak ingin adiknya sedih dia ingin melakukan apapun untuk adik tercintanya tersebut yaitu Farah sementara di lain waktu Sadie mengajak ketemu Jane Sandi marah-marah karena jen selalu ada di antara dirinya dan Dinda namun jen malah menyuruh Sandi untuk sadar diri mereka berdua saat itu malah berantem sementara di tempat lain Agnes bersiap-siap untuk menikah dengan Jane begitu juga dengan Farah sudah bersiap dinikahi oleh Gilan namun disini terlihat Agnes masih dibayang-bayangi kegagalan pernikahan Jane akhirnya berbicara sama Gilan dia gak ingin Gilang mengikari omongannya Gilang akan menikahi Farah segera setelah Jane hijab ngobrol nah guys kalian percaya gak kalau Gilang ini akan menepati janjinya mungkin kalian bisa berpendapat di bawah kolom komentar ini ya dan sampai disini dulu ulasan singkat dari saya mohon maaf bila ada perkataan yang salah dari saya saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton